Nih ya, bentuknya gede dan dia nggak terlalu banyak lemaknya. Halo teman-teman masak semuanya, balik lagi di channel Chef Now saya. Jadi hari ini gue pengen gulik lagi resep ala restoran. Gue mau bikin shop buntut ala Bogor Cafe yang ada di Hotel Borobudur. Kalau kalian pernah makan di sana, itu tau kan pasti harganya kayak 150 ribu atau lebih bahkan 180 ribu gitu ya. Belum sama teks dan lain-lain. Nah sekarang gue mau bikin dengan budget yang sama, tapi bisa dimakan sekeluarga. Nah pasti enak banget ya, langsung ikutin aja resepnya ya guys. Bahan utama yang kita gunakan adalah buntut sapi guys ya. Nah untuk milih buntut sapinya, kalian perhatikan disini nih. Kalau dia banyak lemaknya, nah itu kurang bagus. Yang bagus itu adalah yang rasio lemak dan rasio dagingnya itu seimbang ya. Jadi dagingnya banyak, lemaknya juga gak terlalu banyak, dan tulangnya kecil. Jadi biasanya kadang-kadang dijual di pasaran itu yang lebih besar tulangnya dibanding dagingnya guys ya. Jadi yang bagus itu ada yang tulangnya kecil dan dagingnya banyak ya guys ya. Buntut itu biasanya agak keras guys. Jadi saya mau rebus dulu supaya dia bisa lebih empuk. Nah saya menggunakan panci presto, tapi tidak langsung saya presto ya guys ya. Jadi ini saya rebus dulu dengan sedikit garam. Fungsinya adalah supaya si dagingnya ini kotoran-kotorannya itu keluar ya. Jadi skam-skamnya keluar semua. Sehingga pada saat nanti kalian presto, dia kuahnya lebih bening gitu guys. Gak banyak kotorannya, gak keruh gitu ya. Nah ini tinggal kita saring aja. Menggunakan strainer kayak gini, atau diambilin pakai sendok juga gak apa-apa. Nah setelah itu baru bisa kita tutup ya, bisa kita presto. Nah ini kita prestonya sampai dia empuk kurang lebih sekitar 30 menit sampai 45 menit. Nah ini kalian bisa cek dulu ya. Udah pas belum kira-kira empuknya. Kalau saya sukanya sekitar 40 menit ya. Jadi dia belum terlalu lembuk sampai lepas dari tulang gitu guys ya. Jadi masih nempel sama tulangnya. Nah ini tinggal kita tambahin air aja. Nah kemudian ini kan kalian bisa lihat nih banyak lemak-lemak di sini. Nah ini bisa kalian ambil-ambilin aja lemaknya menggunakan sendok seperti ini. Kalau kalian merasa proses ini terlalu ribet ya, atau terlalu lama. Tapi kalian gak mau kuahnya berlemak, kalian bisa pakai stainless bowl seperti ini. Dikasih es batu. Atau sendok stainless juga boleh ya. Nah ini tinggal kita taruh aja di atas kuahnya. Nanti otomatis si lemaknya itu akan nempel ke bowlnya. Karena dia dingin, lemaknya jadi membeku. Sehingga lemaknya akan terangkat gitu guys. Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri nih. Di belakang bowlnya, itu terlihat lemak-lemaknya tuh nempel. Tuh bisa lihat ya, lemaknya nempel di bawah bowlnya semua tuh. Umumnya juga simpel banget ya. Cuman pakai kaldu bubuk rasa sapi, pala bubuk, kemudian kayu manis, cengkeh, bunga lawang, sama merica putih aja. Supaya lebih gurih, saya mau tambahin ini guys ya. Bawang putih goreng. Sama saya mau tambahin nanti kentang, wortel, sama pelengkapnya ada daun bawang. Simpel banget ya. Selanjutnya, kentangnya mau kita potong-potong guys ya. Nah ini sebenarnya sesuai selera aja. Kalau saya sukanya agak kecil-kecil ya. Karena biar pas gitu di sendoknya gitu ukurannya. Nah kemudian setelah kentangnya kita potong-potong, kita bisa potong-potong juga wortelnya. Ini juga sebenarnya bentuknya bebas aja ya. Tapi saya sarankan bulet-bulet aja kecil-kecil gini biar gampang dimakan. Selanjutnya daun bawang ya. Setelah dipotong-potong tadi, tinggal kita cemplung-cemplungin aja nih guys ya. Kentangnya, kemudian wortelnya ini tinggal kita masukin aja. Daun bawangnya terakhir aja ya guys ya. Kemudian setelah itu kita mau masukin bumbunya nih guys ya. Jadi mulai dari pala bubuknya kita masukin. Kemudian kita masukin merica bubuknya. Ini sesuai selera aja sih sebenarnya ya. Kalau nggak mau pakai merica nggak apa-apa. Kemudian kaldu bubuk rasa sapi kita masukin juga. Cengkehnya gitu ya, bunga lawangnya kita masukin semuanya. Sinamonnya atau kayu manisnya juga kita masukin. Nah ini kita tinggal masak aja. Sampai kentang sama wortelnya itu udah empuk. Upaya kuahnya semakin gurih, kita bisa tambahin gula pasir ya. Sedikit aja, supaya dia makin round gitu. Rasanya makin bold gitu ya. Nah ini kalau sudah, kalian tinggal tunggu aja sampai semuanya empuk ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Nah ini memang kelihatan di atasnya masih banyak minyak ya. Tapi itu sebenarnya dari bawang putihnya ya, bukan dari lemak sapinya. Nah ini tinggal kita tempatin aja di mangkuk ya guys ya. Bebas aja kalian pun taruh seberapa banyak pun. Kalau udah, tinggal kita tambahin si daun bawangnya. Sama kalau kalian suka, boleh ditambahkan juga dengan sedikit bawang goreng. Udah deh, langsung bisa kita makan ya guys. Halo guys. Baik lagi bareng temen gue, Bang Maul. Jadi ini sop buntutnya udah jadi ya guys ya. Jadi ini gue terinspirasi banget sama sop buntut yang ada di Hotel Borobudur itu guys. Mungkin nggak exactly persis sama, tapi gue yakin mirip banget. Cuma memang ada bahan, karena di rumah juga lagi bahan-bahannya terbatas. Jadi ada beberapa yang emang nggak gue pakein gitu. Tapi tetep aja nggak. Tidak akan mengurangi kelezatannya. Pasti tetep enak. Langsung aja kita mau makan ya guys ya. Kita disini makannya bareng sama tempe mendoa. Pake sambal kecap. Kalau gue sukanya makan sop buntut pake abon cabai. Karena dia tidak terlalu merubah rasanya. Mas, tulang dulu ya. Oh iya. Langsung gue mau makannya guys. Oke guys, yuk. Kita coba guys. Masihnya gue kasih abon cabai dulu. Ini lah. Gue isi. Cut dulu nih guys. Kuahnya ya. Kuahnya nih. Nampel banget nih guys. Keliatannya guys. Kuahnya, 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 kuahnya. Mantul banget. Mantul. Mantul. Enak guys. Nah karena gue pake buntutnya tadi yang lean ya. Jadi dia nggak terlalu banyak lemaknya nih. Lihat ya. Jadi buntutnya gede dan dia nggak terlalu banyak lemaknya. Mas, langsung gue mau cobain dagingnya ya. Kita cobain dagingnya guys ya. Ini masih utuh. Tapi, kalau kita tarik. Nah. Tapi ini, ya nggak lepas gitu daging dari tulangnya. Kalau lepas dari tulangnya jelek. Cakep gitu. Empuk banget ya. Kita coba. Wih, empuk banget dagingnya. Ya. Hmm. Mantul ya. Mantul. Bukan kaleng-kaleng. Makannya pake tempe menduan. Pake sambal kecap. Mantul. Menduan, menduan. Jadi kalau buntut yang bagus itu guys ya. Sorry nih gue pake tangan ya. Cuman mau nunjukin doang nih. Jadi dia itu. Jangan terlalu lepas dari tulangnya. Tapi ketika kita tarik. Nah, empuk dia. Kalau kalau lepas dari tulangnya, bentuknya jelek ya bang ya. Kalau ini bentuknya masih tetap utuh. Tapi dia lepas. Hmm. Mantul. Kita mau lanjut makan nih guys ya. Makasih udah nonton channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Kemudian. Kemudian. Oke.